Oke teman-teman ya langsung aja di video kali ini saya akan ngasih tutorial yaitu bagaimana cara membagi layar di Windows 11 ya baik di komputer maupun di laptop jadi nanti kalian itu bisa multitasking ya contohnya seperti ini teman-teman ya langsung aja pertama misalnya contohnya saya akan membuka YouTube nah ini kan YouTube nih ya kan satu layar kita bisa bagi tuh nanti layarnya misalnya sebelah sini YouTube sininya situs sininya file explorer misalnya ya kan dibagi tiga misalnya bisa perhatikan most saya teman-teman most ini perhatikan mostnya kita arahkan aja kita arahkan aja mostnya itu ke tombol ini yang maximize ini ya sampingnya icon close kita arahkan aja enggak usah diklik dulu arahkan dulu kemudian kita nanti akan menjadikan keberapa layarnya jadi tiga misalnya kayak gini ya kita klik aja dulu yang sebelah kiri dulu ini yang warna biru ini kita klik nah ini jadi satu nih ya kemudian kita buka misalnya satu lagi di file explorer nah ini Hai nah ini file explorer ya kita arahkan lagi teman-teman di sini Hai nah jadi yang kedua misalnya nah ini kan jadi yang kedua kemudian satu lagi misalnya kalian ingin membuka kita satu lagi kan oh di sini ya kita icon plus aja ini nggak apa-apa buka aja di sini misalnya situs ya detik lah misalnya detik.com detik news misalnya nah ini kita tarik aja tarik ke sini aja nah kayak gini bisa ya bisa jadi kita bisa menjalankan tiga slide teman-teman ya satu nge-buka file explorer yang satunya misalnya kita membuka situs detik yang satunya buka YouTube ya kalau mau buka lagi misalnya buka apa ya pengaturan setting ya udah kita buka kayak gini kemudian kita arahkan ikon ini ke arah sini nah ini jadi settingannya kayak gini ya tinggal diarahkan aja teman-teman pasti bisa kok ya oke itu aja teman-teman untuk trik tutorialnya semoga tutorial sederhana ini bisa berguna bermanfaat dan sekali lagi ini bisa kita atur ya nggak cuma kecil ini kita bisa diatur misalnya agak gede dikit kalau bisa atau mungkin YouTube nya ini yang agak kita gedein nah gini jadi yang kecil bisa kan oke mantap betul teman-teman ya oke sampai jumpa lagi di next video semoga bermanfaat teman-teman mantap